Wow, ini dia nih Uh, itu minyaknya Tempatnya kayak gini, itu pasti berasa banget di Korea Alhamdulillah Bener-bener rasanya kayak di Korea Jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, balik lagi bersama aku Terry Di Foodies Dairy by Terry Spesial banget hari ini kita mau menikmati All You Can Eat Korean Grill pertama Sejak tahun 2016 Penasaran ada di mana? Yaudah, kalau gitu tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa klik tombol subscribe dulu Buat kalian yang belum subscribe Let's go Oke, jadi sekarang kita lagi ada di Manse Korean Grill Yang ada di daerah Bintaro Ini adalah tempat makan All You Can Eat 99 ribu sepuas ya Yang pasti bikin kamu kenyang Dan pastinya juga gak bikin kantong kamu bolong Penasaran gimana rasanya? Menunya ada apa aja? Pembayaran dan lain-lainnya? Yaudah, kalau gitu langsung masuk aja yuk Let's go Selamat siang Selamat siang Selamat siang, Kak 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 Oke, sip Mbak, aku pertama kali makan di sini Biasanya orang kalau datang ke sini Pesan dulu atau langsung duduk aja? Duduk dulu aja, Kak Nanti diberasin di meja ya Oke, sip Kalau gitu mbaknya aku tunggu di meja ya Makan bareng ya Makan bareng ya Makan bareng ya Makan bareng ya Mbak, aku udah dapet tempat duduk Nah, aku mau dikasih tau Gimana aturan makan di manseh korean ini Dan katanya ini sudah sertifikat halal MUI ya? Sudah sertifikat halal MUI Oh, oke Gimana mbak, biasa kan halal MUI itu punya aturan makan Kayak aturan anak kecil, harga, dan lain-lain Aku mau dikasih tau dong Untuk durasi makannya 1 jam setengah ya, Kak Kalau ada daging sisa Baik mentah maupun matang Akan dikenakan charge Rp 55.000 per 100 gram Terus untuk harganya? Untuk harganya yang dewasa kita kenakan Harga Rp 109.000 itu udah termasuk pajak Oke Untuk anak-anak dari 100 sampai 130 cm Itu penanya Rp 65.000 Rp 65.000 Terus untuk pembayarannya bisa pakai apa aja? Untuk pembayaran kita bisa cash Debit DCA, Gopay, dan Shopee Pay Oke, jadi sudah hampir semuanya bisa ya? Bisa Terus disini tuh cuma grill aja Atau memang ada syabunya juga? Disini cuma grill aja, Kak Cuma grillnya aja Berarti semua menu nanti yang di dalam itu Boleh kita ambil ke sini? Boleh diambil sebuah saat Oke Silahkan bisa langsung aja Oke, siap, baik Terima kasih banyak Oh, oke, baik Jadi buat teman-teman semua Diingatkan juga Protokol kesehatannya harus tetap berjalan Jangan lupa juga untuk bisa menggunakan Atau membawa hand sanitizer sendiri Dan pastinya kalau di corner sana Harus tetap menggunakan masker dan sarung tangan ya? Iya Oke, sip, kalau gitu Yaudah kita ikut sama mbaknya aja untuk berburu Let's go Nah, sekarang waktunya untuk berburu Ingat, jangan lupa masih harus tetap menggunakan sarung tangan dan juga masker Jadi kita sudah ada di showcase menu utama Disini tuh pilihannya ada Ada 1, 2, 3, 4, 5 menu Ada steam fish Terus juga ada beef original Terus ada daun lettuce Atau juga daun selada Terus ini ada chicken original Terus juga ada beef dan juga chicken marinade Itu aja sih untuk menu utamanya Kita langsung ke sini Nah, sekarang kita di corner pelengkap Jadi disini tuh ada mulai dari saus ham yang kimchi Kayaknya kimchinya menarik banget Terus juga ada jamur Terus ada bawang putih Sama bawang bombay Oke, terus di atasnya Ini juga ada bumbu pelengkap Kayak garam sama lada Terus juga ada cabai Terus ada saus cabai Nah, kalau ini adalah saus spesialnya dari manseh Ini ada minyak wijen dan juga kecap asin Lanjut lagi ke sini Disini ada corner soup Yang isinya ada soup rumput laut Terus juga ada soup bulbogi Dan yang pastinya diingatin lagi nih Pada saat kalian ambil makanan Disini ada peringatan Daging yang tidak habis Dikenakan denda per 100 gramnya Terima kasih Terus ini adalah nati putih Yang juga bisa kalian ambil Plus juga di sebelahnya itu ada Corner atau juga tempat minuman Ini ada lemon tea dan juga blackcurrant Untuk menu minumannya Lanjut lagi Nah, terus ini juga ada corner nanti Untuk dessertnya Ada es krim Terus di atasnya tuh ada foto artis-artis yang udah kesini Nanti mau tak aku ada gak ya disini Ngarep gitu Kita lanjut lagi yuk Let's go Nah, ini dia Salah satu menunya Jadi sebenarnya tuh ini kayak menu baru gitu Sama tadi yang stingfish Ini tuh namanya adalah Tokgalbi Kalau kalian mau tau penjelasannya itu ada disini Aku kasih tau aja ini ya Jadi nanti Buat yang penasaran gimana rasanya Kita cobain aja Kalau gitu sampai ketemu di meja makan Let's go Ini dia nih menu yang udah kita ambil Dari corner-corner yang ada disana Menunya tuh gak banyak Tapi kayaknya menggugah selera Penasaran kayak gimana Yaudah, kalau gitu kita langsung masak aja Tapi seperti biasa Sebelum masak dan juga makan Kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, sekarang kita langsung bakar aja Jadi pilihan daging ya Disini tuh gak begitu banyak varian ya Cuma ada sekitar 5 Langsung aja kita bakar ya Ini adalah daging yang sudah di marinet Atau beef marinet Rasa marinetnya apa? Apakah lada hitam? Ataukah bulbogi? Ataukah apa? Nanti kita cobain ya Sekarang kita masukin dulu Ini asli sih Rasanya rasa-rasa di Korea kayaknya Terus ini Ini adalah varian dari chicken yang original Nah, chicken originalnya ini Ada bumbunya gitu Sudah ada marinasinya juga sih Tapi aku gak tau ini apa Nanti kita cobain Nah, ini Ini juga adalah chicken marinet Langsung aja kita bakar Ini adalah beef yang original Ini Daging slice-nya gak begitu tipis Nanti kita cobain juga Ini original Jadi kenapa tadi ada toppingan kayak saus Eh, saus bener ya Saus Terus juga ada Minyak wijen dan lain-lain Itu untuk dipakai disini Ini aku masukin aja semua ya Nah, terus Ini adalah menu barunya mereka Atau menu andalannya mereka juga Kalau aku pegang Ini tuh yang steam fish Kita langsung aja Jadi kalian gak usah buka si aluminium foilnya Oke, biar gampang bukanya gini kali ya Nah, ini Ditaruh aja disini Nah, kalau ini si Tok galbi-nya Atau daging ham katanya Ya, kita langsung masukin aja disini Oke Nah, ini sambil kita panggang Kalian boleh masukin Terserah nih Kalau misalnya bawang putihnya Mau untuk makan Nanti pakai daun selada yang kayak biasa Atau mungkin mau dibakar disini Juga boleh Kita jadikan Aku ada yang mau dibakar Tapi aku nanti ada yang mau dipakai juga Untuk langsung dimakan ya Bawang-bawangnya juga Biar harum Yuk Jatuh jamurnya Jamurnya mau dibakar Nah, sambil nunggu si grill yang Sudah bikin lampar banget ini Kita mau cobain Apa namanya Si sup-supannya dulu Nah, ini ada beef bulgogi soup Coba ambil sendoknya dulu Aduh, sendoknya lucu Ini mau udah berasa di Korea Beneran Aduh Yaudah, sekarang kita cobain ya Si bulgogi soupnya Dia jadi ada dagingnya gini Daging slice-nya tipis Terus juga ada bawang bombaynya Kita cobain kuahnya dulu Bismillahirrahmanirrahim Bulgoginya Rasanya Manis Dan Sedikit gurih Kalau misalnya kalian pikir itu kurang asin Atau mau kalian tambah rasa Kalian boleh tambah nih Si garam yang tadi udah aku ambil Oke Tapi ini asli Originalnya bulgogi itu kayak gini memang rasanya Sekarang kita cobain si dagingnya Ini dia Sama bawang bombay Dagingnya tuh lembut banget Kuahnya tuh bikin Bikin lagi Lanjut ke mangkuk yang kedua Ini adalah Siwit soup Atau rumput laut Soup rumput laut Nah, ini Tekstur rumput lautnya tuh Bukan yang kalian beli di toko snack gitu Beda Kalau itu udah sering ya Nah, ini dia nih Oke Kita langsung cobain aja Enak Enak Rumput lautnya tuh Kenil Agak tebel Kuahnya ada gurinya Dan enak Nagi Enak banget Nah, sekarang di tangan aku Itu udah ada dua minuman Yang gelasnya sama Rasanya beda Jadi tadi minumanku ada Lemon Tea Sama Black Currant Jadi ini tuh Aku mau bilang bener-bener rasa-rasa di Korea Ini belum mateng ya Nanti kalau udah mateng Pakai tempat nasi yang juga Tempatnya kayak gini Itu pasti berasa banget di Korea Alhamdulillah Bener-bener rasanya kayak di Korea Nih, kita cobain dulu untuk minumnya Bismillahirrahmanirrahim Ini yang Lemon Tea Lemon Tea-nya segar Cuma memang kayaknya disini gak ada batu es Tapi ini udah dingin nih Kalian lihat tadi buliran-buliran airnya Sekarang Kita cobain yang Black Currant-nya ya Black Currant-nya juga segar Wah Mantul Bahaya ini Yaudah Kalau gitu Tunggu ini mateng dulu Nanti kalau misalnya ini sudah mateng Kita akan langsung icip Dan kita langsung nikmatin Aku mau kasih tau ke kalian Gimana Gimana rasanya Makan-makanan Korea Di Manse Korea Grill yang ada di Bintaro Wah Kayaknya udah mulai mateng nih Si grill-grillannya Atau juga si daging-dagingnya ini Gimana kalau misalnya kita langsung Cobain aja Nah coba ini Aku mau pakai nasi penadahnya Karena ini pengobat Kalau misalnya pas lagi Agak udah dicobain sedikit Terus lapar langsung aja Suap nasi ya Oke kita cobain dari yang plan Sebenarnya kalau yang plan itu Gak usah dicobain Karena rasanya pasti plan Tapi aku mau tahu Si tekstur dagingnya Tapi nanti aku mau coba juga Dikasih sama saus Samjang Khas Atau juga autentik banget Yang ada di Manse Korean Grill Ini dia si dagingnya Yang tadi Kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim Dagingnya lemaknya dikit Dagingnya lemaknya dikit Tapi dia gak keras Rasanya plan Oke aku taruh dulu nasinya Aku mau pakai si saus autentiknya dari Korea Yaitu sos Samyang Masukin sini aja Ini dia si dagingnya Langsung masukin sini Nih sausnya Cobain Sos Samyang berasa banget Sosnya enak Dagingnya enak Sekarang kita cobain yang Chicken original Ini Ini si chicken originalnya Kita langsung cobain Gak usah pakai Apa namanya Saus dulu Dia tuh rasanya lebih keguri gitu Dan kayaknya ada balutan Kayak tepung apa Maizena atau apa Di luarnya Kita langsung coba pakai saus Tapi ini gurihnya Gurih Gurih berasa banget Gurih Sekarang Kita cobain si Beef Yang sudah di marinetnya Nah ini dia Kita cobain Beef yang sudah di marinet Misalnya ditambah Sama saus Samyang Ataupun juga mungkin Sama kecap-kecapan yang ada nih Ini lebih enak Nanti kita tambahin lagi Tapi aku mencobain si ayamnya dulu Ini juga Ini chicken yang sudah di marinet Langsung aja Daging ayamnya lembut banget Kalau menurut aku Yang marinet ini Rasanya gak begitu berani Kayak yang original Si chickennya ini Jadi kalian bisa tambah dengan Kaptingan yang lainnya Terus nih Aku penasaran sama dua ini Karena kayaknya ini adalah menu barunya Kita langsung buka aja Wow Ini dia nih Uh itu minyaknya Jadi ini namanya adalah Top Galbi Lebih mirip ke daging ham Dan dia dimasak di steam Seperti ini Dengan waktu steam Kalau enggak 10 sampai 15 menit Ini dia hasilnya Wow Kita cobain Dagingnya lembut banget Rasanya kayak gurih manis gitu Dan enak Ini tuh makannya berasa banget ya Oh iya Aku mau cobain kimchi sini Nih Aku ambil satu dulu kimchi-nya Aku taruh dari sini Makan sama si Top Galbi ini Anak banget ini Seriusan Nah satu lagi yang harus kita cobain Ini tuh katanya adalah Fish atau juga ikan yang di steam Sekarang kita langsung buka aja Ini enggak tahu cara bukanya bener apa enggak Setelah ya Yang penting dia kebuka judulnya Ini dia Dan kayaknya juga ikannya udah digumbuin Wah lembut banget Ini dia Kita langsung cobain lagi Ikanan tuh lembut banget Udah ada rasanya sedikit Tapi kalau misalnya kalian kurang Boleh dikasih sama saus-saus yang sudah tadi diambil Ini Jadi ini ada saus yang spesial manse Yang sweetnya Aku mau cobain Enak sadusan Ikannya tuh lembut banget tuh Sampai copet kan Terus kalau misalnya kalian ngerasa kurang asin Kalian boleh tambahin juga sama kecap asin Boleh juga tambahin minyak hujin biar wangi Ini rasanya Kumpurna Enak banget Biar lengkap Namanya juga lagi di manse korean grill Jadi kita harus makannya ala-ala korea Nah Seperti biasa Kita ambil si daun selada ini Ini asa-asa kegedean aku potong dulu aja Aku mau potong dulu ya Rasa-rasa kegedean Jadi harus aku potong dulu Nah sekarang aku mau masukin si daging ini Daging ini Terus karena disini ada cabai rawit Aku juga mau masukin si cabai rawit Sini Terus Ada bawang bombay Ada bawang putih Dikasih sama kimchi Boleh ditambah lagi sama saus gochujang ya Oke Kalau udah lengkap di dalam Langsung kita gulung Ini kayak gedean daun nih ya Langsung kita gigit Bismillah Enak banget Jadi aku mau kasih tau sama temen-temen Si kimchi-nya ini Dia tuh bumbunya berani banget Dan rasanya rasa autentik korean banget Ini Serius Ini tuh enak banget kimchi-nya Enak Oke Karena ini masih banyak Dan kita harus abisin semua yang ada disini Karena kalau gak abis kan ada enggak Yaudah Kalau gitu sampai ketemu di closing Dan yang pastinya Yuk abisin Alhamdulillah Hirobil alamin Akhirnya semua yang tadi sudah kita ambil Sudah habis semuanya Tinggal menikmati si dessert ini Nah dessertnya itu ada es krim Jadi kalian bisa ambil juga sepuasnya Yang pastinya makan di mansek korean grill Itu asli koreanya Dapet banget Mulai dari perlengkapan makannya Terus juga aneka macam Pilihan menu yang bisa kalian nikmati Mulai dari yang beef Terus juga ada yang chicken Mulai dari original Sampai dengan yang di marinet Terus juga dengan khasnya mereka punya Apa tadi? Steampis Terus juga ada tog galbi Wah pokoknya mantep banget Semua bumbunya juga autentik banget Harganya 99 ribu Dan kalian bisa makan sepuasnya Tempatnya juga nyaman banget Jadi buat kalian semua Yang mau makan siang Makan malam Atau mungkin kumpul-kumpul Sama keluarga tercina Boleh langsung ke Mansek korean grill Ada dimana? Ada banyak banget tempatnya Nah kalau kalian mau tau nih Silahkan di add instagramnya Dan dilihat deh Disitu informasi lengkapnya Plus juga Ini tuh sudah sertifikat halal MUI Fasilitasnya mulai dari musholah ada Toilet ada Baby chair ada Pokoknya lengkap banget deh ya Dan protokol kesehatannya juga Berjalan dengan baik Kalau gitu Sampai disini dulu Video kali ini Terima kasih banyak sudah tonton Dan yang pastinya Jangan lupa Untuk terus support kita Dengan cara klik like Comment dan juga share video ini Sebanyak-banyaknya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax